Ketika para penonton dan penggemar setia Chow sudah berusia dan masing-masing memiliki keluarga sendiri, rupanya Stephen Chow masih jejaka alias, single, meskipun sudah menginjak usia 55 tahun. Hal itu tentunya agak mengejutkan, meskipun sudah dalam kategori veteran, dikabarkan ia tidak tertarik untuk menikah. 30 tahun lamanya berkarya di dunia perfilman, tidak pernah ia digosipkan dengan pahlawan-pahlawan yang ada. Ketika baru bertapak di bidang ini, ia bertemu dengan First Love saat membintangi film The Final Combat. Gadis yang berhasil menambat hatinya itu bernama Jacqueline Lau, seorang aktris yang sangat berbakat di Hong Kong. Tapi, sayangnya hubungan mereka tidak direstui oleh ibu Chow, dan karena dia tumbuh hanya dengan kasih sayang ibunya, sangat sulit untuk ia mengingkari keputusan itu. Akhirnya, cinta pertamanya berakhir gitu saja, dan baginya untuk memilih di antara keluarga atau kekasih, adalah sesuatu yang sangat berat. Ini membuatnya sangat tertekan di saat itu. Banyak teman-teman yang tampil untuk memuju dan memberi kata-kata perangsang supaya ia tidak bersedih. Ada di antara mereka yang berkata dengan karir yang sangat sukses, di samping penampilan dan paras yang menarik, pasti banyak wanita yang ingin bergaul dengannya. Selain Jacqueline, ternyata Stephen Chow dijodohkan dengan beberapa lagi selebriti wanita yang lain dan ada yang bertahan hingga 13 tahun. Tapi sayangnya, tidak ada seorang pun yang mampu membuka hatinya untuk memperpanjang hubungan mereka ke dunia pernikahan. Dalam sebuah film arahannya, ada satu kata-kata di dalam skrip yang berbunyi, dia tidak sanggup menerima seseorang di dalam hatinya. Banyak orang yang berpendapat kata-kata itu lahir dari hatinya sendiri, di mana mungkin ia masih menyimpan perasaan terhadap Jacqueline dan tidak sanggup melepaskan wanita itu dari lubuk hatinya. Melihat Stephen Chow dari usia mudanya sampai hari ini, yang masih belum bertemu dengan cinta sejati benar-benar membuat semua orang bersimpati dan sedih dengan nasibnya itu. Banyak yang menyatakan bahwa tidak ada gunanya dia mengumpulkan banyak uang, tapi hidupnya tidak bahagia. Ternyata, uang dan harta tidak mampu membeli sebuah kebahagiaan malah beliau sendiri pernah berkata, jika waktu bisa diulang, saya pasti tidak akan memilih jalan hidup yang sesibuk ini. Benarlah, kita hanya berencana Tuhan yang menentukannya. Tidak semua yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Semoga Stephen Chow dan siapa saja yang mengalami nasib yang sama sepertinya akan menemui kebahagiaan suatu hari nanti. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.